Setelah 10 tahun berdiri, Boska Sterenwah banyak berkontribusi bagi dunia astronomi, internasional, terutama dalam optik bintang ganda dan penentuan garis bujur di bumi. Hai kids, siapa yang pernah mendengar tentang Boska? Boska merupakan bangunan observatorium ikonik yang berlokasi di Jalan Peneropongan Bintang No. 45, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Walaupun terlihat seperti observatorium biasa, Boska ternyata memiliki sejarah dan fakta menarik lho. Yuk kita ceritahu bersama! Sejarah Boska Berdasarkan laman Boska, observatorium Boska dulu terkenal sebagai Boska Sterenwah yang dibangun atas inisial Karel Albert Rudolf atau KAR Boska. Boska dibantu oleh R.A. Kerkhofen dan seorang astronom Hindia Belanda, Johan George Erardus, Gisbertus Vautte, membentuk sebuah perkumpulan pecinta astronomi untuk merealisasikan ide pembangunan observatorium. Pembangunan observatorium dilakukan oleh arsitek Wolf Schoemaker dan fondasi bangunannya dibangun oleh The Holland Sebeton Mas H.P. Berdasarkan kompas.com, observatorium Boska didirikan di Lembang karena topografinya cukup aman untuk melihat bubus galaksi di langit sisi selatan. Asal-usul nama Boska Pada pertemuan 12 September 1920, dibentuk Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau Netherlands Indices Therakonike Verenahing atau NISV di Hotel Homan, Bandung. Perhimpunan ini bertujuan mendirikan dan memelihara observatorium astronomi di Hindia Belanda, serta memajukan ilmu astronomi. Dalam rapat tersebut, Boska bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian tropong bintang. Saat itu, Boska merupakan tuan tanah perkebunan teh Malabar. Sebagai penghargaan atas jasanya, namanya menjadi nama observatorium ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perkembangan Boska Observatorium Boska diresmikan pada 1 Januari 1923. Pada 7 Juni 1928, sebuah tropong refraktor ganda Jeis 60 cm ditempatkan di Boska Sterenwah. Tropong ini dibeli Boska dan Dr. J. Vote di Jerman dan menjadi salah satu tropong terbesar ketiga di bumi bagian selatan. Setelah itu, perkembangan Boska dibantu oleh banyak pihak. NISV menerima sumbangan dana dari Instansi tersebut menyumbangkan dana kepada NISV sebesar 10.000 gulden, sementara Prof. J. K. Van der Sande Bakhoun menyumbangkan koleksi perpustakaan. Kontribusi Boska di bidang astronomi Setelah 10 tahun berdiri, Boska Sterenwah banyak berkontribusi bagi dunia astronomi. Internasional, terutama dalam optik bintang ganda dan penentuan garis bujur di bumi. Namun, selama Perang Dunia Kedua, segala aktivitas penelitian di Boska berhenti. Bahkan harus mengalami renovasi karena kerusakan akibat Perang Dunia Kedua. Pada 17 Oktober 1951, NISV secara resmi menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Boska menjadi lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia. Observatorium Boska merupakan observatorium astronomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi dalam penelitian dan pendidikan astronomi yang signifikan di Asia Tenggara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 184 Garis M-2017, Observatorium Boska ditetapkan sebagai bangunan jagar budaya tingkat nasional. Koleksi Boska Observatorium Boska memiliki sejumlah teleskop seperti Teleskop Refraktor Ganda Yeis Teleskop Refraktor Yeis dari R.A. Kerkoven Teleskop Schmidt Mimasakti Teleskop Refraktor Bamberg Teleskop KC Green Gotoh Teleskop Refraktor Unitron Selain itu, Boska juga punya ruang ceramah, ruang baca, perpustakaan, ruang teropong, dan lainnya. Bangunan ini sangat terawat sampai sekarang. Pada kondisi normal, Boska bisa kita kunjungi loh, terutama yang penasaran dengan ilmu astronomi. Nah, itulah sejarah dan fakta menarik dari Observatorium Boska. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! Bye!